Oke, sahabat lima waktu, selamat bertemu kembali di program khusus Bincang-bincang warga Kali ini kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup Khususnya yang ada di Kelurahan Padasuka Ini khusus di dua RW, yaitu RW 18 dan RW 19 Di samping saya sudah hadir Terima kasih Pak Kadis Kehadiran ini dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Bapak Muhammad Rony Kemudian juga, terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak RW Pak RW 19 Kemudian juga dengan Bapak Yana Terima kasih Pak Yana atas kehadirannya Kemudian juga saya ucapkan juga Terima kasih kepada Ketua RT RW 8, RW 19, Bapak Cecen Kemudian juga kepada Ketua Gemas Pak Dede Yaitu Gerakan Mandiri Sampah Yang ada di RW 19 ya Pak Dede Kemudian juga terima kasih juga Ini satu-satunya yang paling cantik Ibu Devi Ibu Devi dari RW 18 Di program apa Bu? Program Pemilahan Sampah Di Beringka kalau tidak salah Ya Beringka di tu, Beringka diu katanya Tapi ini mungkin positif ya Beringka di tu, Beringka diunya Nah di dalam program Bincang-Bincang Santai ini Tentunya kita ingin mengetahui Seperti apa sih kebijakan Atau program-program yang Diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Untuk itu kita simak nih Keterangan dari Pak Rony Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Silahkan Pak Terima kasih Pak Epo Dari 5 waktu ya Iya 5 waktu Bapak Ibu sekalian Terima kasih bisa hadir pada kesempatan ini Sebelum saya menginjaka kebijakan Saya ingin cerita dulu Terkait dengan persoalan sampah Yang ada di Kota Cimahi Timbulan sampah itu 286 ton per hari 268 ton per hari Iya per hari Sakota Cimahi Sakota Cimahi Padahal 3 kecamatan ya 3 kecamatan ya Luar biasa banyak Nah Saat ini polanya masih manual Jadi dikumpulkan oleh masyarakat Diangkut oleh Dinas Dibuang ke TPA TPA Biaya untuk membuang Yang sudah kita layani adalah Sekitar 225 ton per hari Dari 268 ton 225 ton itu dibuang ke TPA TPA-nya sekarang ke Sarimukti Kita masih ikut di TPA regional Jawa Barat Iya Sarimukti ya Tiping-pihnya di Sarimukti Dan konfensasi KDNKJP Itu 50 ribu Per ton Per ton Per ton Nah tinggal dihitung berapa per tahunnya Per tahunnya Jadi kita mengeluarkan untuk biaya Ngurus sampah setahun Setahun 11 miliar 11 miliar 11 miliar Besar ya Iya Kalau di Untuk pembangunan yang lain Dimanfaatkan untuk yang lain Luar biasa Luar biasa Nah melihat dari Persoalan ini Maka Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 2012 Terkait dengan pengelolaan sampah Sampah harus dikurangi Mulai dari sumber Dari sumber dari mana Ya dari rumah Kalau industri Perusahaan Harus dari Perusahaannya Untuk Mengelola Yaitu dengan cara Memilah Metode yang kita lakukan Baru satu ini Memilah sampah Kalau ada metode lain Yang ditawarkan dan itu Cukup efektif Pasti kita akan terima Nah kita kenal ada program Zero waste Zero waste Zero to no waste itu sampah Ya kita coba Sampah itu sebenarnya Harusnya mulai dari Hulunya Kalau kita beli Misalnya Permen Kan gak usah pakai Bungkus plastik Gatuh Ya jadi Gitu aja ya Iya Bawa aja Sakuin Soalnya kantong keresek Kita bawa Ke rumah Umurnya Tidak berumur lama Sudah Misalnya beli telur Pakai keresek Bawa ke rumah Kereseknya Tadi dibuang Uang Jadi banyak Nah udah jadi sampah Begitu Nah mulai dari hulu Harusnya gitu Nanti ada kebijakan Terkait dengan hulu ini Yaitu ada Kebijakan tentang Pelarangan penggunaan Kantong plastik Sekali pakai Apa yang disebut Keresek Jadi keresek itu Nanti akan dilarang Dilarang di Pasar modern Minimarket Supermarket Atau mall Itu dilarang Menggunakan kantong keresek ini Ya Nah itu selama 6 bulan Kita uji Apa namanya Sosialisasi 6 bulan berikutnya Baru diterapkan Rencananya kapan tuh Pelarangan Untuk kantong keresek ini Aturannya sedang digodok Sedang digodok Nah ya Perda terkait dengan Pengelolaan sampah Itu sudah terbit Perda nomor 6 Tahun 2019 Nah turunannya Yaitu perwal nanti Yaitu yang mengatur Tentang Pelarangan tadi Nah itu terkait Dari hulu Ya dari hulunya Jadi kebijakannya Harus mulai dikurangi Sedangkan pasar Tradisional Itu akan diberlakukan Setahun berikutnya Ini tentu akan Lebih repot Lebih susah Lebih susah Tapi mudah-mudahan Ini bisa Dilakukan Nah itu kebijakan Dari hulunya Nah sekarang dihilir Tadi masyarakat Produksi sampah Timbulannya 268 Iya Daripada kita Membuang sampah Atau Mengeluarkan Anggaran Untuk Mengelola sampah 11 miliar Setahun Itu yang Di Sari Mukti Iya Sari Mukti Punya umur 2023 Harus berhenti Karena itu adalah TPA Sementara Sementara ya Sudah penuh Akibat dari Lewi Gajah Dulu ada bencana Kan lumayan tuh Cimahi lautan Sampah Bandung lautan Sampah Waktu itu 2025 Sampai 2006 Sampah itu Ada dimana-mana Begitu Nah Dijadikan lah TPA Sari Mukti itu Pinjam ke Perhutani Untuk dijadikan TPA Udah jauh lagi ya Iya Nah itu akan Berakhir 2023 Kita harus Buang sampah Ke TPA Legok Nangka Di Berapa Tipping Tipping P nya Tipping P nya 486 ribu Per ton Berarti 9 kali lipatnya 9 kali lipat Iya Karena lebih jauh ya Mungkin ya Lebih jauh Lebih mahal Saya sudah hitung Kalau Ke Legok Nangka Itu Dengan Prediksi Jumlah penduduk 600 ribu Anggaran yang harus Kita keluarkan adalah 47 miliar Per bulan Per tahun Per tahun Oh jadi 47 miliar Per tahun Sayang kan Kalau anggaran 47 miliar Hanya untuk Ngurus sampah Nah Ada uji coba Seperti DRW 18 DRW 7 Pada Suka 18 pada Suka Kemudian 7 Pasir Kaliki Sampah ternyata Bisa direduksi Yang dibuang Ke TPS Residunya Residunya Hanya 13% Ternyata 13% Sampah Dipilah Mulai dari rumah Organik Anorganik Nah itu betul Apa yang sudah dilakukan Di Oleh beringka Dan di tempat-tempat lain Organik Bisa kita manfaatkan Apakah itu jadi kompos Biogas Atau sekarang lagi tren Magot ya Magot Magot Nah itu Yang jadi masalah ini Gini Pak Kadis Banyak nih pesan Kaca ini Pabalatak ya Kata orang Dima dimana-mana Nah ini Emang bisa Ada harganya Ada Ada harganya Kan bahwa lama Ya dulu Bahwa Dulu itu Tukang sampah itu Dikenal sebagai Tukang blink Kalau dulu mungkin Harganya Lumayan Nah sekarang juga Saya baru tahu nih Ternyata kaca juga Nih Pak RP Pak RW Ternyata juga ada harganya nih Jadi kalau ada kaca Ya kita kumpulin aja Nanti Nah silahkan Nanti ada daftar harga Daftar harga Beringkah barangkali tahu ya Daftar harganya Listnya Apa saja Kertas Kardus Duplek Logam juga Masih bisa Bisa diterima Bahkan pecahan kaca Itu diterima Contoh Kemarin Ada Pemusnahan Barang bukti miras Di pores Digiling pakai stum Bingung ini Pecahan kacanya kemana Sudah kita terima Gak masalah Tadinya pores bingung Buangnya kemana Kita yang terima Jadi Pecahan Beling Kaca Itu kita terima Diterimanya di samici ya Iya bang Sampah Indok Cimahi Nah jadi Yang anorganik Jangan dibuang Dikumpulkan Itu punya nilai manfaat Dan Ekonomi tentunya Nah tinggal Masalahnya adalah Yang residu Residu yang Akan kami urus Apakah itu dengan teknologi Ataupun masih tetap Diangkut Dibuang ke TPA Nah TPA Legok Nangka Memang harusnya Membuang Sampah residu Disana Dijadikan Dijadikan TPA Yang mengolah Sampah menjadi Energi listrik Kalau di TPA Saya kira itu Kebijakan Pemerintah dari Hulu Dan Hilir Nah ini akan Jadi kebijakan Mudah-mudahan Di tahun 2020 Bahwa Zero waste ini Bisa diterapkan Di seluruh RW Di kota Cimahe Sekarang baru 30 40 Tetapi ada beberapa Yang belum siap Sehingga hanya 35 Yang Yang sudah siap Sudah berjalan Ya sudah berjalan Dampaknya kelihatan Untuk Tipping V Bulan Agustus Itu kita bayar 8000 ton Sudah terlihat ya 8000 ton Bulan September 6700 ton Berarti ada Pengurangan Sekitar 1300 ton Pada bulan Agustus Dan September Mudah-mudahan Ini tren baik Tren positif Nah kira-kira Begitu Kebijakan Yang dikeluarkan Oleh pemerintah Kota Cimahe Oke Kita tanya-tanya lagi nih Langsung ke Apa Aktivisnya gitu ya Yang emang Sehari-hari yang Emang praktisi Bukan aktivisi Ini dari Beringka nih Kita mungkin Masyarakat Kota Cimahe Ini sahabat Lima waktu Kepingin tahu nih Apa sih Beringka itu Gitu ya Kemudian Programnya Seperti apa Silahkan BDV Beringka itu Sebetulnya Terbentuk Awalnya Dari unsur Ketidaksengajaan Oh iya Sebetulnya Awalnya dari unsur Ketidaksengajaan Waktu itu RW18 Ditunjuk oleh Dinsos P2KBP3A Untuk mewakili Cimahe Di Lomba P2WKSS Kebetulan Saya itu Ketua dari Bina keluarga remaja Pada saat Pembinaan Untuk P2WKSS Masuk Dinas Lingkungan Hidup Dan YPBB Yayasan Bioscience Dan Bioteknologi Untuk program Zero West Betul Karena tidak ada Kader yang Bukan tidak ada Kader Karena waktu itu Kader sedang sibuk Dan kebetulan Yang sedang kosong Itu tim saya Kelompok kerja saya Masuk ke Kelompok kerja saya Dan kebetulan Kami tertarik Gitu Tertarik mengenai Zero West Berjalanlah Berjalanlah Zero West Petugas awalnya Itu kita Dari Satu orang Tukang sampah Sekarang kita Sudah punya Empat tukang sampah Karena kebetulan Sudah Satu RW Kita memilah Sampah Sudah Hampir satu RW Sudah ikut Sampahnya Sudah ikut Ke petugas Sampah RW Nah Awalnya Suka-duka Banyak Pasti Nah ini Kenapa sih Namanya itu Beringkah Soalnya kan Ini juga Familiar Gitu ya Kenapa nih Terus Teklennya Atau Semboliannya Apa nih Sebenernya Kalau di Playsetkan Beringkadi Saya punya Tim lima Pak Kemana-mana Sebetulnya Kita selalu Harus bareng Jadi Kalau ada Acara Apa-apa Entah itu Dari Dinas lingkungan Hidup Atau Dari apa Kita Tidak bisa Satu-satu Kita Pasti berangkat Berlima Kecuali hari ini Karena kebetulan Ibu-ibunya Lagi pada sibuk Kebetulan Kita ibu Semua Beringkah Itu ada Sebetulnya Anggota Ada sembilan Ibu-ibunya lima Petugas sampah empat Oh Petugas Kalau dari ininya Awalnya Berlingkah itu Bundanya Remaja Kreatif Inovatif Dan insyaallah Amanah Wah Itu Luar biasanya Amanah Insyaallah Karena kan bersangkut Baut dengan Apa Dana yang emang Dihasilkan oleh Pemilihan sampah itu Ini Bicara tentang Berapa sih Emang Dana yang udah Terkumpul Dari hasil Untuk Apa dari hasil Pemilihan sampah Karena kan ini juga Dijual Ujung-ujungnya Bu Kita itu Mengelola Bukan hanya Dari hasil Pemilihan sampah Saja Pak RW Sudah Istilahnya Apa ya Kalau kata Bahasa Sudah Memasrahkan Menyerahkan 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 Termasuk Mengelola Retribusi Sampah Di RW 18 Oleh Oleh Beringkah Jadi Retribusi Sampah itu Diserahkan Pengelolaannya Diserahkan RW 8 Ke Beringkah Kisaran Retribusinya Masih sedikit Sebetulnya Dibandingkan Di daerah lain Masih Di kisaran 20-50 ribu Untuk Rumah 20-50 ribu Untuk rumah Retribusinya Nah itu Kita bagi-bagi Tiap bulannya Untuk Apa namanya Untuk Retribusi Ke Pemkot Untuk Pembuangan Untuk Akomodasi Petugas sampah Juga Termasuk Untuk gaji Petugas sampah Sisanya Kita simpan Untuk Tabungan Petugas sampah Untuk Perbaikan Sarana Dan Prasarana Seperti Kerobak Sampah Motor Sampah Untuk Operasional Kita Kebetulan Beringkah Juga Alhamdulillah Saya punya Kadar-kadar Yang kreatif Sesuai Dengan Tagline Kita Beringkah Punya Kadar-kadar Yang kreatif Itu Kita Selalu Kalau Misalnya Lihat Sampah Dibikin Apa Bagusnya Nah itu Perlu Modal Itu kan Perlu Modal Nah dari Retribusi Kita sisikan Sedikit Dari hasil Selain Kita cari Sampingan Kebetulan Ada Anggota Yang bisa Masak Kita Jualan Pak Untuk Menambah Uang Kas Untuk Operasional Pemilahan Sampah Kita Jualan Kita Terima Terima Cateringan Walaupun Masih Skala Kecil Siapa Tau Kalau LH Ngadain Kegiatan Catering Dari Beringka Bisa Dong Biar Kita Sekarang Sedang Menggalakkan Nyambung Sama Program DLH Yang Pengurangan Kantong Plastik Kita Membuat Kantong Belanja Dari Baju Bekas Jadi Baju Bekas Tidak Dibuangkan Itu Juga Lama Terurai Jadi Kita Buat Kantong Belanja Dari Baju Bekas Kita Balik Lagi Ke Jaman Dulu Jadi Kemana Kita Bawa Kantong Belanja Kita Sudah Membiasakan Terutama Untuk Anggota Saya Dulu Saya Sendiri Pun Kalau Kemana Mana Sekarang Sudah Bawa Kantong Belanja Sendiri Ini Luar Biasa Si Adek Ikutan Terus Kegiatan Ibu Emang Selalu Dibawa Selalu Saya Bawa Saya Bergabung Dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Itu Dari 2017 Waktu Hamil Dari Hamil Sudah Dibawa Luar Biasa Generasinya Hikmah Dari Pengolahan Sampah Program Hamil Saya Sukses Sekarang Kita Lagi Kebetulan RW18 Padasuka Mau Menghadapi Kesrak Mewakili Kota Cimahi Di Tingkat Provinsi Inovasinya Tetap Selalu Kita Dari Sampah Kita Buat Kantong Belanja Kita Buat Apa Namanya Suvenir Barangkali Ada Yang Mau Hajakan Bisa Kita Buat Dari Sampah Dari Kain Perca Bisa Terus Kita Sudah Bikin Dari Limbah Kopi Jadi Dari Warga Itu Limbah Bungkus Kopi Banyaknya Sekarang Orang Pengen Instant Kopi Itu Kopi Instant Aja Otomatis Nyampah Banyak Jadi Kita Minta Keluarga Limbah Kopi Dipilah Jangan Dibuang Tapi Diserahkan Ke Kita Limbah Kopi Terus Sabun Sabun Sasyetan Itu Bisa Kita Ini Sebetulnya Saya Lupa Tidak Bawa Produk Saya Sudah Punya Produk Yang Sudah Jadi Kantong Belanja Dari Limbah Kopi Kebetulan Anggota Beringkat Ada Yang Bisa Jahit Juga Jadi Kita Jahit Pak Di Jahit Ada Di Anyam Juga Ada Kita Juga Sekarang Lagi Nerima Pesanan Bikin Sleeping Bag Dari Limbah Kain Perca Sama Kemarin Ketemu Sama Pak KB DLH Katanya Minta Tas Laptop Pak Dari Dari Kain Perca Sudah Sudah Mulai Ada Sinergi Yang Penting Kita Ketika Mendaur Ulang Sebuah Limbah Yang Penting Ini Ngejualnya Kemana Kita Masih Ke Kebetulan Orang Dinas Sering Ke 18 Jadi Kita Tawarin Ke Orang Dinas Jual Jadi Gak 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 Harus Dibeli Kalau Gawal Sama Ibu Begitu Sih Ini Sahabat Tim Ternyata Seru Kita Ngobrol Dengan Kelompok Beringka Ini Kedatangan Juga Salah Satu Ketua RW Dari RW 18 Dengan Pak Yana Silahkan Pak Kita Mau Tanya Saya Ngeliat Mungkin Pak Yana Itu Salah Satu RW Teladan Istilahnya Ngantor Setiap Hari Ini Luar biasa Jadi Inspirasi Mungkin Buat RW Yang Lain Nih Saya Tanya Dulu Mumpung Bisa Disaksikan Oleh Media Masa Dimanapun Ini Suruh Dunia Pak Nanti Akan Beredar Jadi Bapak Itu Di Prodesi Kemana Mana Ada RW Yang Mau Ngantor Ini Kenapa Mau Ngantor Kayak Gajinya WMR Aja Oh Gini Pak Ya Kepada Bapak Dari LH Itu Mbak Rony Saya Asalmu Asalnya Saya Mengantor Jadi Udah Terbiasa Udah Kebiasaan Mungkin Pak Sebenarnya Itu Saya Bukan Dari Pegawai Negeri Berhubung Saya Sudah Penciun Terus Alhamdulillah Dipercaya Jadi RW Nah Disitulah Saya Lihat Kantor Asalnya Nggak Ada Orang Saya Tertarik Jadi Iba Oh Iba Jadi Peresan Saya Kok Ini Kantor Ada Penguninya Gitu Disitulah Saya Merasa Tertarik Hati Kalau Umpamanya Bangunan Suatu Bangunan Ditinggalkan Begitu Aja Istilahnya Tengah Ada Yang Merawat Akan Cepat Rusak Akan Cepat Rusak Apalagi Disitu Dipakainya Satu Bulan Sekali Maka Disitu Saya Tertarik Jadi Panggilan Hati Nurani Panggilan Hati Nurani Saya Sudah Seneng Ya Dari Mulai Saya Kesitu Menjadi Pengurus Disitulah Saya Bebenah Bebenah Misalnya Kantor Dibenahin Didiamin Bahkan Sampai Saat Sekarang Saya Ternyata Terhenti Hentinya Akan Selalu Tetap Mengusahakan Supaya Kantor itu Sama warga Sendiri Juga Dikenal Oh Oh iya Saya Ngelihatkan Sambil Nunggu Masyarakat Yang Untuk Surat 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 Ini Suka Berkebun Memilah Sampah Juga Gimana Hubungannya Dengan Memilah Sampah Istilahnya Kan Kalau Pak RW Itu Pangkas Sepna Kalau Ada Kegiatan Dengan Dibu Beringkah Gimana Ini Kisah Nyata Kalau Dengan Sampah Emang Asalnya Warga Kami Itu Emang Agak Cuek Berhubung Saya Punya Pikiran Kalau Umpamanya Sampah Didiamkan Mungkin Makin Lama Makin Banyak Nah Disitulah Saya Punya Inovasi Yaitu Memikirkan Bagaimana Tertariknya Warga Terhadap Sampah Ya Disitulah Saya Memanggil LH Juga Dengan Beringkah Bagaimana Caranya Mengurus Sampah Supaya Ini Warga Bisa Tertarik Disitulah Saya Punya Gagasan Kesatu Memanggil LH Sendiri Keduanya Dengan Beringkah Supaya Mengadakan Sosiliasi Antara Warga Dengan Pengurus Pertama Saya Mesolisikan Dari RT1 Sampai RT9 Ini Agak susah Untuk Diyakinin Program Memilah Sampah Ini Suka Dukanya Seperti Apa Suka Dukanya Ya Tidak Terhitung Kalau Ada yang Sampai Marah Marah Juga Tapi Saya Tidak Lepas Dari Memperjuangkan Supaya Bagaimana Caranya Bisa Tertarik Sampai Tertariknya Warga Sampai Saat Sekarang Alhamdulillah Apa yang Dikatakan Sama Ketua Beringkat Tadi Emang Benar Kenyatannya Suka Dukanya Terasa Pengorbanan Penuh Pengorbanan Emang Kalau Kita Pengen Sukses Suatu Keberhasilan Itu Kita Pengorbanan Banyak Sekali Rintangan Rintangnya Tapi Kita Jangan Terhalang Dengan Itu Maju Terus Misalnya Sampai RW 18 Sampai Kedatangan 10 Negara Sampai Tertarik Tertariknya Itu Udah Menyebar Kesana Mungkin Ada Informasi Katanya Untuk Kemarin Kedatangan DPR Dimana DPR Ini Mojokerto Ngelihat Bagaimana Mengolah Sampah Luar Biasa Sampai Itu Mojokerto Dari DPR Mojokerto Datang Ke RW 18 Tanya Tanya Cuman Saya Takutnya Warga Kami Tertukar Dengan Orang Barat Kenapa Orang Barat Kan Rupa Rupa Ininya Berbacam Rambutnya RW 18 Sama Rw 18 Itu Kampung Juara Juara Segalanya Sampai Warga Juga Ada Yang Dicep Ini Terima kasih Ini Pak RW Kita Bincang Bincang Tanya Tanya Kebetulan Ini Ada Pak Dede Sebagai Ketua Germas Silahkan Seperti Apa Germas Itu Germas Seperti Apa Yang Emang Dikenal Di RW 19 Operasional Seperti Apa Awal Awalnya Bisa Dibentuk Ini Seperti Apa Silahkan Kronologis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Yang saya Hormati Langsung To the point Awalnya Gini Pak Setahun Setengah Yang lalu Sebetulnya Kita Masih Nginduk Ke RW 8 Untuk Pembuangan Sampah Nah Kemudian Waktu Itu Karena Bulan Puasa Lebaran Sampah Numpuk Pak Karena Yang Petugasnya Pulang Kampung Dari Situ Awalnya Nah Warga Kan Nguluh Semua Sampah Numpuk Dua Minggu Nggak Diangkut Sampai Bila Tungan Nah Warga Nguluh Nguluh Ke Para RT Akhirnya Kita Ngumpul Para RT Sama Bu RW Ini Gimana Nih Kan Dari Situ Awalnya Kita Nggak Bisa Maksa Orang Orang Yang Ada Kita Buang Kemana Kan Nah Diambil Satu Keputusan Secepat Cepatnya Jadi Kita Waktu itu Langsung Ngumpulin Uang Setiap RT Itu Dari Kas RT Kan Ada 8 RT Kita Butuh Duit 6 Juta Untuk Uang Muka Motor Uang Muka Motor Mogar Sampah Itu Dalam Dua Hari Itu Ada Luar biasa Dua Hari Ada Berarti Gini Pak Kadis Kalau Warga Itu Ada Keinginan Insya Loh Bisa Gitu Dari Kas RT Pak Dari Kas RT Terkumpul 6 Juta Langsung Kita Kasih DP Ke Leasing Besoknya Ada Motor Langsung Ada Duit Ada Barang Nah Udah Gitu Misalnya Kita Keluarga Sosialisasi Setelah Terbentuk Pengurus Alhamdulillah Saya ditunjuk Sebagai Ketua Pogjanya Kita Keling Ketiap RT Rapat Per RT Itu Dikumpulin Ada Gini Gini Nah Alhamdulillah Terkumpul Peserta Sampai Sekarang Itu 600 Rumah Dari Berapa KRT Itu 8 Itu Iurannya Variasi Pak Karena Masyarakat Juga Kemampuannya Beda-beda Kenapa Variasi Berdasarkan Kemampuan Ekonomi Mungkin Juga Yang Kontrak Beda Yang Rumah Sendiri Beda Terus Yang Satu Rumah Berapa Kaka Beda Itu Antara 15.000 Sampai 30.000 Sama Tadi Ibu Mungkin Beda Terus Berdasarkan Kondisi Kondisi Lingkungan Masing Tidak Dipukur Rata Jadi Yang 15.000 Saya Mampunya Segini Karena Saya Kontrak Sampahnya Sedikit Ada Warung Gude Sampahnya Banyak 30 Disesuaikan Dengan Volume Nah Sekarang Alhamdulillah Kita Udah 16 Kali Angsuran Pak Satu Bulannya 927 Kita Kontrak Tiga Tahun Mudah Mudah Lancar Sekarang Punya 600 Peserta Kita Satu Bulan Dapat Uang Itu 12 Jutaan Lebih Dengan Armada Motor Berapa Masih Satu 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 Sekarang Sudah Dapat Bantuan Yang Kuning Satu Jadi Dua Jadi Setelah Kita Berjalan 6 Bulan Turun Bantuan Yang Kuning Mudah Mudah Dapat Lagi Bantuan Nanti Nah Kemudian Kita Punya Manpower Atau Karyawan Tiga Orang Ada Supirnya Ada Asisten Satu Asisten Dua Bener-bener Gajinya Pak Supirnya Satu Juta Setengah Asisten Satu Satu Komat Tiga Asisten Duanya Satu Juta Gitu Itu Operasional Perhari Satu Seribu Operasional Satu Seribu Untuk Semua Untuk Tiga Orang Itu Bensin 20 Rbu Buang Makan 10 Rbu Buang Sampah Kesana Bayar Perit 20 Rbu Ke TPA Sana TPS TPS Sehingga 100.000 Sehari Nah Total Operasional Itu 10 Juta Kita Dapat 12 Juta Jadi Kita Bisa Nabung Ada 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 Nabungan Bisa Nabung Karena Ketua Gemasa Enggak Digaji Ketua Gemasa Pengabdian Mak Yang diperlukan Informasi Oleh Masyarakat Nih Sahabat Timah Waktu Terutama Di RW19 Jangan Sampai Ada Informasi Yang Simpang Siur Jangan Sampai Gemas Itu Ada Ya Silahnya Ada Simpang Siurnya Oh Ini Bisnis Sepihak Enggak Ya BD Gak Ada Gak Bisnis Pak Soalnya Gak Bisa Bisnis Juga Mentok Mentok Sekarang Kita Gini Ada Kenaikan Operasional Maksudnya Gini Kita Sehari Hari Ini Kan Biasa Dua Kali Ngebuang Tapi Mucung Gitu Jadi Dari Baksama Itu Naik Setengah Meter Nah Kalau Musim Hujan Tuh Nggak Bisa Harus Tiga Kali Tiga Kelih Buang Soalnya Bisi Nanti Percilakan Soalnya Pernah Diguling Oke Perti Guling Pernah Diguling Nanti Gubrak Ya Kita Otomatis Kalau Musim Hujan Ada Penambahan Bioprosena Untuk Buang Ke Sana 600 Perhari Perbulan Terus Untuk Biaya Perawatan Motor Itu Ada Per Tiga Bulan Kita Servis Ganti Oli Dan Nanti Dari Yang Tabungan Itu Di Ambil Terus Gini Pak Program Tata Kelolanya Untuk Pengambilan Iuran Seperti Apa Itu Diserahkan Ke Para RT Jadi Para RT Yang Nagihin Keluarga Nanti Mereka Dapat 10% Dari Tagihan Kalau Gak Ada Itu Kan Gak Jalan Pak Jadi Gak Ada Gajih Pak Dapat 10% Dari Tagihan Ya Isinya Untuk Kelancaran Semualah Sisanya Kita Bisa Nabung 2 juta Perbulan 2 juta Ya Nah Kemudian Next Gitu Untuk Program Selanjutnya Kita Ada Beberapa Ide Yang Sedang Akan Dan Mudah Berjalan Nanti Desember Mungkin Pak Insya Allah Kecil Kecilan Kita Mau Hiburan Ngadain Gemas Wisata Kuliner Wah Luar Biasa Luar Biasa Ini Kita Juga Insya Allah Kita Lagi Mengusung Sebuah Wisata Edukasi Salah Satunya Titik Kunjungan Wisata Kuliner Itu Kita Sudah 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 Ada Titiknya Nanti Kita Bahas Mungkin Di Session Kita Tanya 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 Bincang Tentang Program Gemas Emang Sudah Berjalan Berapa Tahun Setah Setah Lebih Setah Setah Cirinya Dari Angsuran Motor Sengsuran Sengsuran Kemarin 16 Dari Tiga Tahun Mudah Mudah Nanti Cisiran Selesai Motor Juga Jangan Selesai Mobil Harus Optimis Karena Gini Nanti Di Awal Tahun Kita Ada Program Lanjutan Kita Akan Memperluas Kepesertaan Gemas Bukan Hanya Dipada Suka Tapi Seluruh Cimahi Ini Bagus Dengan Cera Gini Modalnya Gede Modal Brosur Doang Paling Satu Rim Juga 100 Ribu Kita Nyetak 110 Rim Juga Cuma 1 Juta Kita Bagikan Aja Sesu Random Nanti Kita Orang-orang Disini Yang Anggur Sumpah Ngambil Sampah Kesana Kita Kumpulkan Di Basecamp Kita Nah Kita Bisa Pilih Nah Sekarang Pemilihan Juga Sudah Berjalan Dari Awal Sampai Sekarang Bekas Mineral Lus Dan Lain Lain Itu Cuma Kita Serahkan Kekaryawan Nah Dia Jual Uangnya Buat Tambahan Dia Jadi Gemas Enggak Ngambil Sepasiar Pun Itu Buat Tambahan Visi Kedepannya Luar Biasa Suwadaya Sampah Dari Masyarakat Pak Kadis Ternyata Masyarakat Kreatif Nanti Mudah Bisa Sinergi Dengan Dinas LH Nah Ini Saya akan Tanya Ke PRT PRT Di RT8 Ini 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 Sebagai Kepanjangan Tangan Daripada Program Gemas Di KRW Ini Ini Sukadukanya Untuk Pemungutan Sampah Di Iuran Iuran Di RW Apa Di RT8 Seperti Apa Nih Pak RT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya kira Kalau Sukaduka Pasti Ada Pasti Tagih Orang Yang Gak Ada Dua Hari Kecitu Juga Gak Ada Kalau Setor Kan Harus Tetep Nomok Nombok Ya Itu Suka Dukanya Terus Lagi Alhamdulillah Di Warga Kami Khususnya RT 8 Euro 19 Sudah Kesadaran Masing-masing Masalah Memilah Sudah Mungkin Sudah Kepesertaannya Sudah Berapa Persen Hampir Semua 80% Sudah 80% Karena Wilayah Kami Itu Keputusan Dua Komplek Komplek Pemda Baru Dengan Satin Isi Residen Jadi Kesadaran Mereka Sendiri Sudah Dipilah Di Rumah Di Pilar Anda Basah Keringan Gitu Jadi Sudah Yang Ambil Sampah Itu Gemas Gak Susah Lagi Sudah Terima Masuk In Aja Alhamdulillah Warga Kami Itu Sangat Apa Operatif Nah Ini Mungkin Jadi Kadang-kadang Ini Bagaimana Misalnya Masih Suka Ada Untuk Setoran Nombok Karena Misalnya Tidak Ketagi Atau Misalnya Seadanya Aja Gitu Sekarang Masih Sekarang Masih Ada Catatannya Ada 12 Orang 12 Orang Yang Belum Ketagi Tapi Kalau Bapak Ini Bulan Kemarin Tupol Sekarang Masih Ada Tunggakan Terbuka Aja Seperti Katakan Tadi Suka Dukanya Seperti Gitu Lagi Kalau Di Men Tadi Tadi Sosok Sosok RT Yang Emang Yang Perlu Kita Tiru Pak Adis nah ini luar biasa kita ke Pak Kadis setelah kita bincang-bincang tentang program tadi bagaimana tangkapannya sebagai dari pemerintahan silahkan luar biasa ya amazing luar biasa jadi dari dua contoh saja ini luar biasa jadi RW lain mungkin tertinggal RW lain yang beberapa RW atau ratusan RW yang ada di kota Cimahi jadi belum semua RW seperti ini nah ini adalah model-model jadi apakah RW 18, 19 itu adalah model, jadi pilihannya seperti apa kalau Zero Waste misalnya di RW 18 bisa juga digunakan itu, di RW 19 bisa juga, jadi ini yang kami harapkan tentunya, terutama dalam pengelolaan sampah sekali lagi catatannya jangan banyak sampah yang dibuang ke TPA karena operasionalnya akan semakin tinggi saya kira begitu luar biasa amazing ah ini Pak Kadis kita ini kan dari program apa di Keluran Badasuka sekarang lagi kita memasyarakatkan atau memberikan sebuah contoh tentang sumber resapan dan sumber resapan ini mungkin panitia bisa itu untuk itunya di sebelah sana itu nanti kita ada penandatanganan ini dari dimulai dari RT ya tanda tangan karena nanti akan tanda tangannya akan dipajang di sana Pak ini jadi dari RT kemudian mudah-mudahan ini sampai RI 1 tanda tangan karena ini program dari Keluran Badasuka jadi sistemnya juga itu sumber resapan multifungsi ya sistem Badasuka nanti semua warga bukan semua jadi dari RT RW sayang BRWnya tidak hadir kemudian Balurah dan naik ke sana terus-terus-terus Pak Kadis juga nanti tanda tangan dan ini nanti akan dipang-pang di sana tanda tangannya kemudian di laser yang penting kita mencari keaslian dari tanda tangan bahwa tanda tangan itu asli gitu ya mungkin kita akan didokumentasikan silahkan kita mulai ya kamera mungkin bisa di sorot sebelah sini silahkan dibuka dulu itunya kita mulai dulu dari penguasa tertinggi menurut saya Pak jadi bukan ini dari Pak Pak RT dulu karena luar biasa yang menguasai terutorial adalah Pak RT tanpa izin Pak RT semuanya gak akan bisa jalan ya silahkan disini aja Pak jadi biar disebelah sana nanti udah mungkin kamera bisa diarahkan kesini sebelah situ ya berdiri saja Pak ya silahkan di ya silahkan di jadi sumur resepan ini mengurai air budu kemudian nanti bisa ditanam ikan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi pada suka cimahi dan mudah-mudahan Indonesia nanti jadi kita mari kita sama-sama mendaur ulang apa air yang melalui sumber resepan silahkan dari Pak RT dulu di sebelah sini di atas aja Pak yang penting ini otentik di atas apa boleh ya ya nanti sama Bapak Bapak nanti nama lengkap Pak jangan besar-besar oke nama lengkap Pak oke silahkan sekarang Pak Kadis disalahnya disitu sebelah bebas saja di situ ya jangan besar-besar jangan besar-besar gampang nanti karena nanti akan di laser jadi akan kita grafir diambil jabatan Pak di bawah ya nanti silahkan nanti Pak RT ditulis harus autentik nanti mungkin beringkah sama germas tanah-tanahan juga ke RWN juga ya jadi biar jelas bahwa emang program ini memang kita program yang emang dari masyarakat iya terima kasih Pak iya belum iya oke sekarang dari Pak RW silahkan RW RW18 ya minggu depan nanti mungkin Pak apa Pak Wali Kota ketua RT RW ya ya silahkan Pak Dede germas ah bebas disini aja oke sebagai ketua gemas ya oke nah iya 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 terima kasih Pak kemudian Ibu Devi silahkan Ibu Devi ini terakhir iya terima kasih Ibu ya sebelah sini Pak silahkan disini Pak oke sahabat lima waktu siap oke oke sahabat lima waktu dimanapun Anda berada selamat bertemu kembali di acara program pemberdayaan pemberdayaan lingkungan hidup di kota Cimai mudah-mudahan program ini bisa berbangfaat untuk kita semua ya hidup Cimai hidup Cimai hidup ya terima kasih Pak terima kasih limawaktu.id inspirasi baru sub indo by broth3rmax